Ketemu lagi dengan saya Tediko Hari ini saya ada masuk barang lagi Ini adalah Redmi 9 Redmi 9 ini saya beli seharga 2 juta rupiah Karena ini unit baru Dari kemarin-kemarin yang saya nyarisahkannya itu susah Jadi terpaksa mau-mau saya harus beli yang baru Dan unit yang saya beli ini versi RAM 4GB Internal 64GB Ini adalah varian tertinggi yang ada di Redmi 9 ini Yang dijual di Indonesia Untuk boxnya seperti ini Bisa teman-teman lihat Xiaomi kami buatan Indonesia Ada logo Mi Redmi 9 Tampak atas polos Bawah polos Kanan ada tulisan Redmi 9 Kiri juga sama Redmi 9 Dan di bagian belakangnya ada sedikit penampakan speknya Kameranya 4 biji Baterainya 5000 mAh Layaran 6,3 inci Full HD Plus Oke itu keren banget Menggunakan Mediatek Helio G80 Warna yang saya beli ada sunset purple Warna ungu Langsung aja kita buka boxnya Kita keluarin Ada kartu dari bos Xiaomi Bos Alvin Dia mengucapkan terima kasih Karena kita udah beli handphone Xiaomi Ini apa? Ada silicon case Dan ini biasa Kitab-kitab Sama kartu garansi Silicon case-nya kayak gini Oke Dan ada HP-nya Warna sunset purple Kita pinggirin dulu Kita pinggirin dulu Dan ini ada tatakan Ada charger-nya USB Type-C Kepala charger-nya 5V 2A 10W Oke Jadi masih charger biasa Belum fast charging Segini aja boxnya Kita pinggirin dulu Oke Sudah rapi Tinggal HP-nya aja Jadi langsung saja Kita buka HP-nya Oke Kita singkirin dulu Dia ini warna Ungunya ya Dia ngedoff loh Keren loh Dan juga Kayak ada Garis-garis halus dia Ini sih keren loh Dan Sudah ada Anti-gores Bawaannya Jadi Kalau teman-teman Yang belum beli Temperatnya Ya Pakai ini dulu aja Gak apa-apa Langsung saya Saya nyalain Saya set up dulu Oke Akhirnya Sudah masuk ke Home screen-nya Kita Terangin dulu Nah Biar enak Ini adalah Tampilan home screen Dari Redmi 9 ini Ini tampilan Lock screen-nya Oke Sama lah Semua Xiaomi Ini masih kosong Aplikasinya Jadi saya mau isi Aplikasi-aplikasi Benchmark Dan gaming-nya Karena saya mau ngetes Benchmark Dan performa gaming Dari Redmi 9 ini Jadi Tunggu sebentar Saya mau isi Aplikasinya dulu Oke Aplikasi-aplikasinya Sudah saya install Bisa teman-teman lihat Langsung saja Kita coba cek skor Antutu-nya Wow Mengujudkan Banget loh Redmi 9 ini Mendapatkan skor 201.000 Wah Ini tinggi banget loh Untuk handphone Di angka 2 jutaan Bisa teman-teman lihat CPU GPU Skornya ini Lebih tinggi loh Dibandingkan dengan Redmi Note 8 loh Antutu Redmi Note 8 Itu di kisaran 180.000 Menggunakan Snapdragon 665 Sedangkan saat ini Harga Redmi Note 8 Terakhir saya cek Masih di 2,2 juta Untuk versi RAM 4 Internal 6.4 juga Sedangkan ini 2 juta saja loh Gak lau kan Dan untuk Geekbench-nya Kita coba cek Tadi saya sudah tes juga Geekbench-nya Di story Single core Nah Untuk single core-nya 368 Multi core-nya 1337 Nah Bisa teman-teman lihat disini Dia Saat ini Oh ini belum update Ini masih 855 plus 367 368 Itu Nah Kex-nya dari Samsung S8 Kalau single core Kalau untuk Multi core-nya Masih kalah dikit Dibandingkan dengan S8 Dan kita coba Cek sensor Untuk sensor-nya Apakah complete Oke bisa teman-teman lihat Kalau disini Dicek Sensor gyro-nya Ada ya Padahal pas saya Cari-cari info Itu katanya Sensor gyro-nya Itu virtual Kita Cek lagi Ke device Info hardware Di sini Di sini Di sini gyro-scope-nya Gyro-scope Kalau saya Biasanya kan itu Boss Atau apa Di sini Kita coba Cek lagi Di Antutu Di Antutu itu Dia juga Kasih Detail spec-nya itu Juga lengkap Di sini ada sensor Kita coba Cek Gyro Nah Di sini Kalau di Antutu Dia tulis Gyro-scope sensor-nya itu Virtual Untuk membuktikannya Kita harus Tes gyro-nya Jadi Sekalian aja Saya langsung Tes Performa gaming Dari Redmi 9 ini Pertama Saya coba Tes PUBG Mobile Dulu Ini adalah PUBG dari Redmi 9 ini Langsung Saja Kita coba Cek Settingan Grafiknya Dia mendapatkan Settingan Smooth Ultra Balance Ultra HD High Oke Sampai HD High aja Saya mainnya Di Smooth Ultra Aja Dan Untuk Tes gyro Kita harus Coba Ke training aja Dulu ya Oke Ini sudah Masuk Mudra ini Untuk Settingan Basicnya Untuk gyro Saya itu Modelnya Scope on Langsung Saya coba Scope on Nah Kita Jadi Delay Jadi Gyro-nya itu Delay Kalau kita Pelan-pelan Kalau pelan-pelan Sih Tidak Berasa Tuh Kalau pelan-pelan Tapi Kan Tidak Tidak Mungkin Kalau main PUBG Pelan-pelan Kita Pasti Kalau Ngetop Kita Pasti Ngetop Ngetop Cepat Kan Musuhnya Tidak Tidak Pelan Oke Formanya Itu Oke Oke Banget Apa Tidak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati